Shalom, kebenaran hari ini Rabu 30 Maret 2022 bertemakan mengukir sejarah kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti ada di antara kita yang pernah atau sedang menyesali perjalanan hidup masa lalu. Dan di antaranya memang ada orang-orang yang sempat disadarkan. Bapak sangat menginginkan untuk bisa menggarap kita menjadi orang-orang yang bernilai. Allah tidak menciptakan seseorang dengan segala keunikannya untuk menjadi orang yang tidak bernilai dan dibuang ke neraka. Allah tidak menghendaki demikian. Allah mengingini setiap orang dengan personalitinya masing-masing, yang tidak ada duanya, menyelesaikan pekerjaan Allah yang dipercayakan kepadanya. Menerima pengurapan roh kudus dan membuat sejarah hidup yang menyenangkan hati Allah. Allah menghendaki demikian. Allah tidak menghendaki manusia yang diciptakan Allah dengan begitu unik dan pasti memiliki keluar biasaan, ditunggangi oleh kuasa gelap. Sehingga sepak terjang hidupnya, petualangan hidupnya adalah petualangan hidup yang mendukakan hati Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah selama ini petualangan hidup kita sudah merupakan petualangan hidup anak-anak Allah? Kuasa gelap membuat hidup kita menjadi tidak jelas. Kabur. Sebenarnya kalau kita berurusan dengan Tuhan secara sungguh-sungguh, kita bisa. Setiap kita harus berurusan dengan Tuhan, harus bersentuhan dengan Allah. Sebab Allah mau menggarap kita secara khusus. Hanya dengan bersentuhan dengan Allah melalui roh kudus, kita bisa mengukir sejarah kehidupan sebagai anak-anak Allah. Tetapi sayangnya kita melihat satu penyimpangan yang telah terjadi selama berabad-abad. Petualangan hidup dengan Allah digantikan dengan ilmu tentang Tuhan. Pengalaman hidup dengan Tuhan secara pribadi digantikan dengan teologi. Dan ironisnya, hal itu dipelopori oleh para teolog. Mereka merasa bahwa dengan belajar tentang Tuhan, itu akan menentukan kualitas hidup kekristenannya. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan orang yang ingin memiliki kuasa supranatural. Dia pergi ke tempat-tempat keramat, ke gua-gua, ke gunung-gunung yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dan juga ke kuburan-kuburan. Mereka berpuasa dan melakukan berbagai ritual supaya memiliki kekuatan. Lalu, mengapa kita tidak mencari alas seperti itu? Kenapa untuk Tuhan kita tidak mencari sediat itu? Apalagi di dunia modern ini, Tuhan menjadi tidak laku. Dengan begitu banyak racun yang telah merusak pikiran, Tuhan dianggap tidak ada atau tidak perlu ada. Bahkan sampai tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Carilah terus sampai kita mengalami Tuhan. Tidak usah kita harus menyusun skripsi, tesis, jurnal ilmiah, atau buku. Sebab kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti akan menemukan Yesus dalam hidup kita. Bapak ibu, tentu dengan mengatakan ini bukan berarti kita anti-teologi. Kita anti-estete. Tetapi teologi dan estete tidak menjamin seseorang memiliki hidup yang berkualitas sebagai orang yang diurapi. Itu masalahnya. Maka Tuhan Yesus berkata di Lukas 18 ayat 8. Apakah kalau anak manusia datang, dia mendapati iman di bumi? Artinya orang Kristen yang sesuai standar iman yang Allah kehendaki. Maka kita harus mau periksa diri. Sebab sebagian besar orang tidak peduli akan buku hidupnya. Sebelum tahta pengadilan Tuhan, gambar-gambar yang buruk. Mari kita minta Tuhan hapuskan. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Ini kabar baik. Allah mengampuni, Allah melupakan. Kita membuat lembar hidup yang baru. Hidup kita akan diubah. Jangan beri kesempatan kepada manusia lama kita. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 22-24 mengatakan Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya oleh napsunya yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Siapa yang menanggalkan manusia lama? Kita sendiri. Itu harus dari kita. Harus usaha kita. Kita harus menanggalkan manusia lama Supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Selanjutnya Efesus 4 ayat 24 Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan Menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iman dalam anak Allah artinya penurutan seperti yang Yesus lakukan. Dia yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kalimat sebenarnya luar biasa kalau kita pahami. Maka sebagai satu balas jasa dan sikap yang seharusnya. Kita membiarkan spirit Kristus Gairahnya Gaya hidupnya Cara berpikirnya Menguasai hidup kita Sehingga kita bisa mengatakan Hidupku bukan aku lagi Tetapi Kristus yang hidup dalam aku Karena dia Mengasihi aku Menyerahkan dirinya untuk aku Maka aku menghidupi hidupnya di dalam hidupku Bapak Ibu Kalau kita bisa begini Petualangan hidup kita akan menjadi sangat luar biasa Demikian kebenaran firman Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus memberkati